Intro Assalamualaikum semua Balik lagi di channel youtube nya Paon Sasak Kali ini kita akan membuat Es Mangga Selasih Rasanya seger banget Cocok banget dihidangkan saat berbuka puasa Disimak resepnya ya Siapkan wadah Tambahkan gula pasir Nutrijel mangga 400 ml air Lalu masak di api sedang Sambil diaduk-aduk Mendidih, matikan kompor Tuang jelly yang sudah matang Kedalam wadah yang sudah kita siapkan terlebih dahulu Tunggu set dan sisihkan Siapkan wadah Tuang 1500 ml air Masak sampai mendidih Tuang 1 bungkus sagu mutiara Masak kurang lebih 7 menit Lalu matikan kompor Diamkan selama 30 menit Lalu Masak kembali selama 5 menit Atau sampai matang ya Tiriskan dan sisihkan Jelly nya sudah set Kita lanjut potong-potong Lalu siapkan wadah Masukkan 2 sendok makan biji selasi Seduh dengan secukupnya air panas Aduk dan mengembang Lalu sisihkan Siapkan wadah Tambahkan secukupnya es batu Tuang jelly Sagu mutiara Biji selasi Secukupnya es KM atau susu kental manis Lalu tuang secukupnya sirup mangga 200 ml air Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata Es mangga selasihnya sudah jadi Siap dihidangkan bersama keluarga Untuk berbuka puasa Dicoba resepnya di rumah ya Es mangga selasih ini segar banget Keluarga di rumah pasti suka Kalian yang suka sama video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Di share juga Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya